Intro Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan tiga pelaku DPO yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya mohon segera di proses pidana oknum-oknum tersebut karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang-benerang tidak ada kelihatan rekayasa BAP dari Eko Rahmadani salah satu yang sudah diponis ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dhani naik motor Mio Hitam Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio Warna Biru Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor Merah naik motor Mio Merah Hadi pulang naik motor Yamaha dan semua disini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa totalnya ada 11 orang bahkan dia mengatakan disini waktu saya saya tidak sempat keluar se*** karena kuburu harus gantian dengan rekan yang lain apa ini rekayasa ini jelas-jelas semua BAP-nya ini hampir sama semua BAP-nya oknob yang mengatakan ini kecelakaan murni di jalan raya agar diproses bidana oleh penyiripolda Jawa Barat mengenai tuduhan orang bahwa ini ada kecelakaan murni inilah hasil otopsi hasil otopsi mengatakan bahwa di kemaluan korban ditemukan s*** dan berbagai luka di tubuhnya yang jelas-jelas bukan karena kecelakaan hal yang sangat menyedihkan juga adalah waktu saya ketemu Bapaknya Al-Baguma dia mengatakan Bapak Al-Baguma ini kerja sebagai dalayan setiap melihat kepiting dia nangis karena apa putrinya ini suka kepiting sedangkan ibunya Al-Baguma take away di Malaysia dalam kesempatan ini kalau memang sudah tidak ada lagi yang menolong mereka ini mohon kepada kalian saya Bapak Prabowo untuk menjabut mereka makan siang atau makan malam dengan menghidangkan kepiting kesukaan dari putrinya ini kesukaan dari Al-Baguma Bapaknya nangis menceritakan itu kepada Hotman perkembangan kasus masih sama seperti yang kemarin belum terlalu banyak informasi yang valid tapi sejauh ini kita sudah dapat beberapa bukti tambahan yang mulai dari BAP dan putusan-putusan dari beberapa pesangka tersebut kemudian itu nanti akan kita pelajari lebih dalam dalam fakta BAP dan ada BAP yang sudah yang di sebelum BAP dicabut dan sudah BAP dicabut itu ada semua dan berikut juga dalam putusan itu jelas tertuang di dalam BAP bahwa mereka itu mengakui perbuatan dan secara detail bisa menjelaskan kronologis kejadiannya dari masing-masing para pelaku jadi lo gak karena bisa dibuka kembali kasusnya keluarga sudah berusaha tapi tetap tidak ada tanggapan makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali dan datanya ada kecewa pun ada cuman tetap sih gak bisa ditemuin kita sudah berusaha perjuangannya sangat luar biasa sampai akhirnya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia baik dari lapisan bawah sampai atas hingga akhirnya mengetahui proses-proses terjadinya pembunuhan sampai tidak tertangkapnya tiga orang yang sampai DPO delapan tahun gitu jadi ya luar biasa mungkin ini mukjizat juga dari Allah ya yang kita tidak pernah tahu niatannya hanya ingin menuangkan cerita ini dalam bentuk film untuk mungkin menjadi kenang-kenangan tetapi ternyata booming ini kan ya mereka keluarga juga tidak menyangka dan antusias luar biasa dari masyarakat itu kami sangat berterima kasih inginnya cepat diproses aja kita kan tidak bisa mengatakan oh bahwa itu benar pelakunya kami hanya mempelajari terlebih dahulu ya jadi kita nggak bisa menyimpulkan juga bahwa oh benar nih kalau kata netizen bilang ini benar loh mbak pelakunya kan kita belum bisa bilang itu benar jadi kita serahkan kembali kepada institusi polri tentunya yang lebih berwenang dalam hal ini untuk membuka kembali mencari mencari lagi barang bukti alat bukti petunjuk dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan siapa sih tiga orang DPO ini bahkan saya dengar bukan tiga empat ya empat DPO sebenarnya tapi yang satu dihilangkan Ben gue ini temen lu jelas banget gue paling sayang gue paling sayang gue udah anggap lu sebagai anak gue anggap lu sebagai adik gue anggap lu sebagai saudara karena kedeketan lu sama gue cuman ben minta gue adalah gue ini udah tua umur gue juga udah 66 kenapa barangkali sampai saat ini gue bisa sehat pertama gue cukup istirahat kedua jangan terlalu dipikirin sama beban-beban yang berat ben karena Tuhan tidak bakal ngasih lu ujian kalau lu gak kuat bawanya pasti Tuhan kasih lu ujian yang lu bakal bisa cari jalan keluarnya tawakal istirahat pasrah sama Tuhan bersyukur apa yang pernah lu dapetin itu aja Ben pasti lu sehat boleh kasih quotes buat hari ini buat hari ini quotesnya adalah jangan lupa untuk makan yang banyak minum yang banyak aktivitas semakin banyak karena kesehatan itu penting ayah dehidrasi dehidrasi kan ya dehidrasi kecapean gitu terus udah kayak gitu sofa aman gitu tadi bisa main sama anak-anak lah bapak tadi udah ke atas juga terus udah kayak gitu ini kebetulan aku sama anak-anak kan jadi aku harus cepet-cepet karena hari ini aku bener-bener sibuk banget pagi tuh bener-bener udah dari subuh banget onyo juga kan diminta sama bapak bapaknya yang sama keluarganya semuanya pulang jadi tadi pagi udah nganterin juga hari ini anak-anak ujian gitu terus udah kayak gitu aku juga harus kerja dulu makanya abis itu aku beres-beresin anak baru abis itu aku bisa kesini gitu sama anak-anak ya perjuangannya sangat luar biasa sampai akhirnya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia baik dari lapisan bawah sampai atas hingga akhirnya mengetahui proses-proses terjadinya pembunuhan sampai tidak tertangkapnya 3 orang yang sampai DPO 8 tahun gitu jadi ya luar biasa mungkin ini mukjizat juga dari Allah ya yang kita tidak pernah tahu niatannya hanya ingin menuangkan cerita ini dalam bentuk film untuk mungkin menjadi kenang-kenangan tetapi ternyata booming ini kan ya mereka keluarga juga tidak menyangka dan antusias luar biasa dari masyarakat itu kami sangat berterima kasih lah inginnya cepat di proses aja kami hanya mempelajari terlebih dahulu ya jadi kita gak bisa menyimpulkan juga bahwa oh bener nih kalau kata netizen bilang ini bener loh mbak pelakunya kan kita belum bisa bilang itu benar jadi kita serahkan kembali kepada institusi Polri tentunya yang lebih berwenang dalam hal ini untuk membuka kembali mencari lagi barang bukti alat bukti, petunjuk dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan siapa sih 3 orang DPO ini bahkan saya dengar bukan 3, 4 ya 4 DPO sebenarnya tapi yang satu dihilang kita sebenarnya juga gak tahu di 2016 ada kejadian gitu ya enggak, gak tahu sama sekali ya baru-baru mencapai viral karena viral terus kemudian karena memang kasusnya juga di filmkan ini yang menjadikan viral ya seperti itu sebagaimana mengganggu ya sangat mengganggu ya mungkin ya tapi udahlah ilangin semua kata-kata itu lebih baik kita fokus kepada kasus Vina lebih baik kita fokus pencari siapa 3 DPO nya daripada fokus terhadap saya lebih baik kita fokus kepada masalah ini agar masalah ini cepat tuntas karena pada dasarnya saya dan mama ini lebih suka berdamai gitu gak suka yang namanya buat-buat urusan sama orang kayak mau ngelaporin udah kita legowo aja maupun ini pencemaran nama baik saya maupun ini pencemaran nama baik keluarga saya udah kita legowo lebih baik kita fokus kepada mencari 3 DPO ini siapa? agar cepat tuntas agar cepat terang beneran enggak tahu saya pemberitaan itu di 2016 ya saya enggak sempat dengar ada pemberitaan itu seperti itu kita sebenarnya juga enggak tahu di 2016 ada kejadian gitu ya enggak enggak tahu sama sekali misalnya kita sebagai saya sebagai wakil bupati makan wakil bupati dan ini menjadikan bagian daripada keluarga bagian daripada masyarakat saya saya turut prihatin dan ayo kita sama-sama fokus pada pencarian DPO terus kita juga fokus mendoakan finah ya kemudian juga ekinya agar bisa juga nanti diberikan posisi yang mulia di sisi Allah SWT jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya